Dari Kampus Prajurit Teknokrat Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut Bumi Moro, Surabaya, bersama saya Serda Julia Suryadika, perbaru informasi Anda dengan berita sepekan STTL terkini, yang kami kemas dalam STTL News. Komenden Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Muklis dalam apel khusus menegaskan agar para dosen dan mahasiswa senior Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut dalam proses pengasuhan hendaknya menerapkan metode mentoring yang ternyata sangat efektif untuk menekan praktek premanisme dan kekerasan terhadap masyarakat dan para junior. Dalam proses pengasuhan harus lebih mengedepankan suri tauladan, kemitraan, dan kerjasama. Pendekatan individual dalam metode mentoring sangat efektif dalam merubah perilaku dan membangun hubungan sosial ke arah yang lebih baik. Di samping itu juga bisa memacu dan memicu praktek inovasi yang lebih positif. Pada kesempatan tersebut, Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut tidak henti-hentinya mengingatkan agar seluruh civitas akademika Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut senantiasa berusaha menghindari praktek premanisme dan kekerasan yang sangat merugikan orang lain dan juga mencederai nama baik organisasi TNI khususnya TNI Angkatan Laut. Dalam rangka kegiatan sosialisasi kurikulum bela negara dan kemaritiman, SMA Negeri Tarunan Nala Malang Jawa Timur mengundang Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Muklis sebagai narasumber kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan pada hari Senin bertempat di Gedung Serbaguna SMA Negeri Tarunan Nala Malang dengan 176 orang tua siswa wali murid kelas 10. Kegiatan yang bertema implementasi kurikulum bela negara dan kemaritiman di SMA Negeri Tarunan Nala Jawa Timur merupakan bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi, Dharma Pengabdian Kepada Masyarakat. Kepala Sekolah SMA Negeri Tarunan Nala berharap adanya peningkatan peran Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut dalam kegiatan pelatihan leadership guru dan Tarunan Nala. Seluruh rangkaian kegiatan sosialisasi berjalan dengan lancar dan aman serta mendapat respon yang positif dari para orang tua, wali murid yang hadir dalam kegiatan tersebut. Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Muklis olahraga bersama antap dan mahasiswa diawali goes bersama dengan start dari Jalan Raya Juanda sampai ke garis finis di Kampus Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut Bumi Moro, Surabaya yang dirangkaikan dengan senam dan jalan sehat menuju mes mahasiswa. Kegiatan dilanjutkan dengan peresmian fasilitas fitness outdoor mahasiswa dan peninjauan lahan ketahanan pangan di sekitar mes diakhiri dengan kegiatan yang diberi tajuk snack party Nusantara yakni menikmati makanan khas Nusantara yang dibawa oleh masing-masing mahasiswa dari daerah asalnya ketika selesai melaksanakan cuti semester. Sebanyak 106 mahasiswa baru program S2 ASRO Angkatan 10, Hidros Angkatan 1, program S1 Angkatan 43, dan program D3 Angkatan 18 Tahun Anggaran 2022 mengikuti upacara pembukaan pendidikan program S2, S1, dan D3 Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut Tahun Anggaran 2022 yang bertempat di Auditorium Gedung Pulau Nipas Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut Bumi Moro, Surabaya. bertindak sebagai Inspektur Upacara Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut Laksamana pertama TNI Muklis yang dihadiri oleh perwakilan perwira menengah dari Spersal, Distikal, Kodik Latal, Akademi Angkatan Laut, dan perwakilan dosen dari Perguruan Tinggi Mitra ITS, PJU, dan juga dosen Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut. Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut Laksamana pertama TNI Muklis didampingi oleh pejabat utama, Kaprodi, dan mahasiswa hidrooseanografi S2, S1, dan D3 mengikuti secara virtual diskusi ilmiah progres ekspedisi Jala Citra 2 2022 Banda yang diselenggarakan oleh pus hidrosal di atas geladak KRI Teluk Lada 521 yang sedang sandar di Dermaga Halong Lantamal 9, Ambon. Diskusi ilmiah yang mengusung tema riset kelautan di wilayah timur Indonesia dalam mendukung pembangunan kelautan berkelanjutan. Ekspedisi ini merupakan penelitian bersama antara pus hidrosal dengan lembaga kementerian terkait. Perguruan Tinggi, para dosen akademisi termasuk dosen, mahasiswa dan alumni Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut. Untuk menjaga kondisi tubuh agar tetap prima dan juga meningkatkan imunitas tubuh sangatlah penting. GOES merupakan olahraga yang sangat menyenangkan ungkap Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Muklis saat persiapan start dari Kampus Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut menuju Rute Kenjeran Surabaya yang diikuti oleh para perwira Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut. Selain itu, GOES juga banyak manfaatnya antara lain untuk meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru sekaligus sebagai sarana rekreasi. Hal ini sangat berdampak positif bagi kesehatan dan juga memiliki nilai tambah untuk mengajak masyarakat mengubah gaya hidup peduli kesehatan lingkungan. Dengan bersepeda tentunya dapat mengurangi jumlah polusi di kota Surabaya. Hal ini mendorong Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut menggelorakan semangat gaya hidup sehat dengan ajakan GOES bersama prajuritnya. Demikian STTL News edisi minggu ini. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Jawas Viva Jaya Mahi, Dharma Vidya Adi Guna. Terima kasih.